Sementara itu, Saudara Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional BBPJN Jawa Timur Bali Ruas Wilayah Sidoarjo, Malang dan Kepanjen siap mengantisipasi jika terjadinya kemacetan di ruas jalur tersebut. Sejumlah posko reaksi cepat telah disiagakan jika ada terjadi hal yang tak terduga. Diprediksi akan terjadi pada tiga hari Jalan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Untuk itu, Jalan Nasional Ruas Sidoarjo, Malang, Kepanjen telah dipersiapkan secara matang dalam menghadapi tingginya pemudik yang akan melintas di ruas jalan nasional tersebut. PPK 3.6 Rizka Aditya R mengatakan, hingga saat ini ruas jalan nasional Sidoarjo, Malang, Kepanjen telah siap dilalui oleh pemudik dengan aman. Pihaknya juga menambahkan telah menyiapkan sejumlah posko reaksi cepat di beberapa titik untuk mengantisipasi jika terjadinya bencana atau pemudik yang ingin beristirahat selama perjalanan. Disamping menyiapkan kondisi jalan dan jembatan dengan optimal untuk dilalui oleh pemudik dengan nyaman, Kementerian PUPR juga menyediakan posko mudik dan call center bagi para pemudik yang menggunakan jalan nasional. Terdapat fasilitas toilet, musola, serta tempat beristirahat. Sementara untuk mengantisipasi terjadinya bencana, posko reaksi cepat lebaran mempersiapkan sejumlah alat berat, cold mix atau asmal dingin dan personel yang berjaga di lokasi. Jadi dari kami, pihak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional sudah mempersiapkan dari kemantapan perkerasan jalannya, markah, bahu, pengecatan kerep, jadi pemberisan rumput sudah kami siapkan semaksimal mungkin. Kita di sekarang ini volume sudah mulai naik untuk beberapa volume kendaraan, untuk perkerasan jalannya sementara tidak ada kerusakan. Rizka Aditya menambahkan, bagi para pemudik yang melakukan mudik, diminta untuk terus berhati-hati dan jika merasa lelah, dapat berhenti di posko-posko lebaran yang telah disediakan di beberapa titik di ruas Jalan Nasional Sidoarjo, Malang, Kepanjen, Jawa Timur. Selain itu, saat ini kondisi jalan sudah siap untuk dilalui dalam masa-masa mudik lebaran dan arus balik lebaran 1443 Hijriah.